Dan saudara, puncak arus mudik melalui jalur kereta api di Medan, Sumatera Utara diprediksi terjadi mulai hari ini hingga esok hari. Untuk mencegah lonjakan penumpang, PT KAI Divisi Regional 1 Medan akan menambah perjalanan Medan Rantau-Prapat sebanyak 2 perjalanan hingga 21 April mendatang. Sejak pagi sejumlah pemudik terus berdatangan ke stasiun kereta api Medan. Ada 3 jalur tujuan melalui stasiun kereta api Medan yakni Tanjung Balai, Kisaran dan Rantau-Prapat. Puncak arus mudik melalui jalur kereta api akan berlangsung hari ini dan esok dilihat dari banyaknya jumlah penjualan tiket. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Divisi Regional 1 Sumut menambahkan perjalanan KA Seribilah Utama Fakultatif Relasi Medan Rantau-Prapat sebanyak 2 perjalanan sejak 31 Maret hingga 21 April mendatang. Pantau terkini puncak arus mudik dengan moda transportasi kereta api di Medan Sumatera Utara. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Jenny Sihombing di stasiun kereta api Medan. Jenny, hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik bagi para penumpang yang menggunakan kereta api di Medan. Lalu bagaimana kondisi terkini dari sana? Ya baik Bella dan saudara hari ini dan juga besok itu diprediksi menjadi puncak arus mudik melalui jalur kereta api yang ada di Medan sendiri. Dan berdasarkan hasil pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah banyak para pemudik yang berdatangan ke stasiun besar kereta api Medan sendiri. Dan untuk siang tadi kami juga sempat memantau terakhir keberangkatan untuk rute Medan Rantau-Prapat pada pukul 10.25 tadi. Kami juga melihat ada ratusan para pemudik yang mengantri dan juga menunggu untuk melakukan perjalanan dari Medan Rantau-Prapat. Dan untuk terkini informasi yang kami dapatkan ada sebanyak 63 ribuan para pemudik yang sudah melakukan mudik. Sementara untuk penjualan tiket sendiri itu sudah mencapai 50 persen yakni sebanyak 100 ribuan dari 200 ribuan tiket yang tersedia. Dan ada pula 3 tujuan favorit atau tujuan yang paling banyak menjadi jalur perjalanan para pemudik yakni Rantau-Prapat, Tanjung Balai dan juga Kisaran. Terima kasih.